Rahasia si baju perak jelit 2. Melihat orang termenung, Cuyung ikut menghela nafas, katanya, Ji Cheng Chu, engkohmu adalah seorang dermawan yang bijaksana maka diberi julukan si Buddha hidup, namanya sudah sangat tenar dan disegani. Agaknya pihak Soekah Pang juga rada menyesal telah berbuat sekeji itu, maka mereka merahasiakan perbuatannya. Secara sangat kebetulan aku saksikan pembunuhan keji itu, maka ku harap nanti Ji Cheng Chu tidak menyebut-nyebut namaku di hadapan orang-orang Soekah Pang supaya tidak membawa kesukaran bagi pribadiku dikelak kemudian hari. Tian Ih tertawa gelak-gelak, katanya, Cuy Heng, kau terlalu berkecil hati, meski rendah kepandaianku tapi aku pantang mundur menghadapi ke enam durjana itu, selama hayat masih di kandung badan tidak akan kubiarkan mereka tetap bernafas di dunia ini. Hahaha, kecuali aku. Sudah gugur terpaksa aku tak dapat merintangi mereka mencari perkara kepada kau. Ji Cheng Chu mengapa kau berkata begitu, cepat-cepat Tuyung menyelah. Sebagai murid Kiam Bunit Ho yang kenamaan, tentu bangsa kurcaci seperti So Tiong dan begundalnya bukan tandinganmu, namun ku pinta bagaimana juga kau jangan menyebut-nyebut namaku yang rendah ini di hadapan mereka. Tian Ih agak sangsi dan terkejut melihat orang sedemikian mendesak untuk merahasiakan namanya, batinnya, dari mana orang ini tahu kalau aku murid Kiam Bunit Ho demikian dalam hati ia bertanya-tanya, tapi di mulut terpaksa dia menyahut, Cu Heng, legakan hatimu tidak nanti aku membawa-bawa namamu dalam urusan ini. Melihat Tian Ih meluluskan Tuyung merasa lega dan girang, ujarnya, Ji Cheng Chu, kulihat kau masih muda dan berambek besar, wajahmu tampan dan ganteng, apakah telah mengikat tali perjodohan suaranya halus, wajahnya berseri simpatik. Tio Tian Ih menggeleng kepala. So Gun Gu punya seorang putra dan seorang puteri, Tuyung bercerita lagi. Sifat kakak beradik ini sangat berlawanan, kalau So Tiong telengas kejam dan licik menyerupai ayahnya, adalah adiknya itu sangat alim cendekia dan tahu menjunjung tata krama. Selalu dia menentang sepak terjang ayah dan engkauhnya berkata sampai di sini diam-diam Tuyung. Perhatikan mimik wajah Tian Ih, melihat sikap orang tetap merengut tanpa ambil perhatian akan ceritanya, terpaksa ia alihkan pembicaraan, Ji Cheng Chu, Tentang pertentanganmu dengan pihak So Gah Pang ini aku yang rendah ada sedikit nasihat, apakah kau suka dengar? Cepat-cepat Tian Ih menanyakan soal apakah itu? Kata Tuyung, ketahuilah sebelum pembunuhan itu terjadi sohoan siang-siang telah memprotes rencana engkauhnya, maka dia tidak turut campur dalam urusan ini. Maka nanti kalau Ji Cheng Chu turun tangan carilah saja agojonya, jangan kau melukai atau membunuh mereka yang tidak berdosa. Sambil membusungkan dada Tian Ih menyahut, soal ini harap Tuyung jangan khawatir. Sejak kecil Tian Ih dididik oleh Toa Ko dan Su Hu, bajik dan jahat dapat kubedakan, tentu aku tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar peri kemanusiaan. Terhadap sohoan aku akan berlaku baik. Tuyung unjuk rasa girang dan puas, katanya, sohoan seorang putri yang ayu jelita berusia 19, pandai sastra dan ilmu silat, sifatnya lemah lembut. Dalam ilmu silat terutama gintangnya sudah mencapai kesempurnaannya maka orang memberi julukan giyok ou tiap, kupu-kupu kemala, lalu diapura-pura termenung sekian lama lantas gumamnya, Kalau uji Cheng Chu dapat mengikat jodoh dengan sohoan melenyapkan dendam dan sakit hati, bukankah hal ini sangat mengembirakan? Dalam hati Tian Ih tertawa geli. Orang ini menunjuk jalan mencarikan jejak musuh supaya sakit hatinya terbalas, namun membujuk juga secara halus supaya aku mempersuntingkan adik kandung musuh besarku. Haha, dalam kolong langit ini rasanya belum pernah terjadi urusan yang janggal dan aneh ini. Bukankah sangat goblok dan menggelikan, namun bagaimana juga hakikatnya orang bermaksud baik, terpaksa ia harus melayani dengan sopan, terima kasih akan maksud dan perhatian Tu Heng, sebelum dendam ini terbalas maaf aku tak dapat memenuhi harapanmu. Tu Yung menjadi kurang senang, katanya uring-uringan, baiklah soal ini jangan dibicarakan lagi. Ji Cheng Chu sudah larut malam engkau perlu istirahat. Maaf aku tidak dapat mengiringi kau ke Cibong, biar kita berpisah saja di sini, kalau ada jodoh pasti kelak kita bertemu lagi. Kupujikan Ji Cheng Chu berhasil menuntut balas, lalu dia memutar tubuh hendak berlalu. Cepat-cepat Tian Ih menahannya, Chu Heng, tunggu sebentar. Numpang tanya di manakah tempat tinggangmu. Aku Tio Tian Ih kalau beruntung masih hidup, budi Tu Heng yang besar ini tentu ku balas. Chu Yung tersenyum mewah, ujarnya, ah, itu kan urusan kecil. Bagi kalangan Hiap Di, pendekar, sudah sepantasnya saling bantu. Ku harap urusan ini tidak menjanggal di hati Ji Cheng Chu, tentang membalas budi apa segala aku tidak berani terima. Empat lautan adalah rumahku, jejakku tak menentu, jikalau ada jodoh pasti kelak bertemu lagi, tak perlu kau captokan diri mencari aku, lantas dengan langkah lebar ia bertindak keluar. Kebetulan angin malah menghembus agak kencang sehingga jubah panjangnya sedikit tersingkap, sekilas terlihat oleh Tian Ih pedang panjang orang tersoreng di pinggangnya. Tergerak hati Tian Ih sesaat ia melongo waktu ditegasi lagi bayangan Tu Yung sudah menghilang tanpa bekas. Tersipu-sipu Tian Ih memburu keluar, di luar gelap gulita bintang bertaburan di atas langit laksana jamrut, angin menghembus sepoi-sepoi hawa rada dingin. Ilmu ringan tubuh Tu Yung ini sungguh harus dipuji, dalam sekejap metu, tahu-tahu bayangannya sudah menghilang entah kemana. Esok harinya waktu bersantak pagi, Tian Ih ceritakan apa yang didengarnya kepada Siu Heng Nen bertiga. Mendengar jejak musuh besar telah diketahui sungguh Girang Siu Heng Nen bertiga bukan buatan, maka bergegas mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat yang menyala-nyala. Lima hari kemudian mereka sampai di sebuah kota yang bernama Bong Im, kota kecil ini sudah masuk dalam wilayah pegunungan Cibong. Semakin dekat tempat tujuan, mereka berlaku semakin hati-hati dan waspada. Hari itu mereka beranjak di tengah jalan pegunungan, terik matahari panas luar biasa. Siu Heng Nen dan Kiyo Si Heng Te tidak kuat lagi menahan dahaga. Beberapa li kemudian jauh-jauh terlihat di pinggir jalan di depan sana terdapat sebuah gardu, mereka menduga tentu dalam gardu itu tersedia air untuk minum, maka cepat-cepat Siu Heng Nen bertiga mengeperak kuda membedal maju. Memang di dalam gardu ini tersedia segentong air, namun tidak kelihatan bayangan seorang jua, ini sangat mengherankan dan membuat Tian I yang cermat menaruh curiga. Karena tertinggal agak jauh maka ia berteriak, Siu Toako dan Kiyo Toako, jangan kau minum dulu air itu. Dasar Siu Heng Nen memang seorang ceroboh dan berangasan, karena tidak kuat lagi menahan dahaga serta dilihatnya gentong berisi penuh air jernih, kian menambah seleranya, tanpa peduli seruan Tian I langsung ia menciduk segayung air terus diminumnya. Saat mana Kiyo Si Heng Te juga sudah ambil cawan menunggu giliran mengambil air, serta mendengar peringatan Tian I mereka melengak dan merasakan adanya firasa jelek. Belum lagi mereka bergerak mendadak terdengar cawan jatuh hancur berantakan, waktu. Mereka menoleh tampak kedua matis Yuh Heng Nen melotot besar, keringat bertetes-tetes, mulutnya dipentang megap-megap tanpa dapat mengeluarkan suara lagi, kedua tangan mencekik leher sendiri maka dilain saat tubuh besar yang kekar itu roboh terkapar tanpa berkutik lagi. Waktu Tian I memburu tiba keadaan Si Yuh Heng Nen sudah sangat payah, wajahnya sudah hitam legam, tujuh lubang indranya mengalirkan darah hitam, keadaan ini mirip benar dengan kematian adiknya tempoh hari. Keruan bukan kepalan kejut dan duka hati Tian I. Lucu adalah keadaan Kiyo Si Heng Teh, mereka berdiri termangu di tempatnya sambil menyekal cawan airnya, ciut dan mendeluh hati mereka. Lama-kelamaan tubuh Si Yuh Heng Nen semakin kaku dan semakin dingin, tak lama kemudian lantas menghembuskan napas untuk selama-lamanya. Kedatangan Heksan Xiang Ing adalah untuk menyatakan turut belasung kawa atas kematian Tio Tian Ki, kini hendak membantu pula mencari musuh besarnya. Siapa kira akhirnya mereka juga berkorban menyusul arwah engkohnya karena mati keracunan. Sungguh perih dan pedih rasa hati Tian I, air mata meleleh deras. Ji Cheng Chu. Lihatlah apakah ini mendadak Hek Hang Piao Kiao Kem berteriak kaget sambil mencabut sebatang anak panah yang tertancap di atas tiang gardu. Di buntut anak panah ini terikat sebuah bambu kecil. Kuatir anak panah ini juga beracun, Tian I kenakan sarung tangan yang terbuat dari kulit Kijang, lalu dengan cermat ia periksa anak panah itu. Anak panah ini dibuat sedemikian halus dan indah, di atas batang anak panah ini terukir seekor kebuang terbang berwarna merah darah. Hektometer, jadi kebuang terbang Su Tiong yang telah berbuat sekeji ini, Kiao Keng menggeram gusar. Dengan hati-hati Tian I cabut bambu kecil itu lalu dari dalamnya ia lolos keluar secari kertas yang penuh berisi tulisan, beramai mereka membaca, di sekitar pegunungan Cibong, keluarga Sung Mencagoi. Kelabang sakti bersayap, bagai naga di langit, air racun meluluh tulang, dipersembahkan untuk tamu-tamu terhormat. Seketika berubah air muka mereka. Memang air dalam gentong itu berwarna semu hijau dan berbau wangi. Di sini juga terdapat tiga cawan saja, air yang tercecer itu membuat lantai berwarna hitam hangus. Setelah berunding akhirnya mereka ambil putusan untuk mengubur jenazah Siu Heng Nen di tempat itu juga, sebatang pohon sebagai tanda pengenal. Kiyo Si Heng T semakin getol dan tak kuat menahan sabar, ingin rasanya dapat segera terbang sampai di Soekah Pang untuk membuat perhitungan dengan Soekh Tiong. Di tengah perjalanan Tian I berpikir keras di atas kuda. Bukti sudah menunjukkan bahwa memang Soekh Tiong lah yang mengatur semua tipu daya ini untuk menjebak mereka. Tapi masih ada sedikit kesangsian yang membingungkan yaitu bahwa mereka berempat mengapa di sana hanya tersedia tiga cawan? Karena maklum akan sifat-sifat Kiyo Si Heng T yang berangasan dan merotak bebal susah diajak berunding, maka ia telan saja rasa curiga ini dalam hati. Setelah melewati sebuah celah gunung secepatnya mereka sudah akan tiba di pesanggerahan Soekh Pang. Justru waktu melalui celah-celah gunung itulah terjadi pula kejadian yang diluar sangka. Jalanan dalam celah gunung ini berbatu dan sangat sukar dilalui, banyak batu-batu runcing yang membahayakan. Perlahanlahan Tian I kendorkan lari kudanya. Tidak demikian halnya Kiyo Si Heng T, mereka terburu nafsu ingin segera tiba di tempat tujuan, tanpa hiraukan jeleknya jalan pegunungan mereka terus membedal kuda tunggangan dengan kencang. Belum jauh mereka berlalu mendadak terdengar suara ringkik kuda yang agak ganjil. Tian I terkejut dan segera memburu maju. Masih sempat terlihat olehnya Kiyo Keng terjungkal dari atas kudanya terkena sebatang anak panah. Dilain kejap Kiyo Si memutar kencang senjatanya melesat ke atas batu gunung mencari jejak musuh yang telah membokong dengan anak panah tadi. Lekas-lekas Tian I memburu tiba di dekat Kiyo Keng yang terkapar di tanah, sebatang anak panah menancap dalam di atas pundaknya, darah yang mengalir keluar berwarna hitam, terang panah itu beracun. Keruan Tian I kelabakan, cepat ia keluarkan obat berusaha menolong, anak panah itu menancap sangat dalam, setelah susah payah baru dapat dicabut keluar. Namun Kiyo Keng sudah tak ingat diri, napasnya kempas-kempis badan mulai kaku. Tak lama kemudian Kiyo Si kembali tanpa hasil, gusar dan duka mengaduk hatinya. Saat mana cuaca sudah mulai petang, khawatir musuh datang membokong lagi, mereka menjaga bergantian. Sementara itu Kiyo Sim tengah bekerja keras mengorek dan memotong daging di sekitar luka di pundak Kiyo Keng untuk mencegah hawa racun menjalar. Tapi agaknya usahanya sia-sia belaka, karena racun sudah meresap ke dalam tulang dan mengalir mengikuti aliran darah terus menerjang jantung. Badan Kiyo Keng semakin hitam, keadaan ini seperti kematian Heksan Siang Ing yang telah mendahului menghadap Giam Loong. Selang tak berapa lama napas Kiyo Keng mulai sesak, tubuhnya kejang dan dingin. Tian Ih berdua hanya mendelong saja tanpa dapat berbuat banyak. Tatkala itu Seng malam telah mendatang, keadaan dalam lembah pegunungan sangat gelap menekutkan, angin malam menghembus keras menderuderung. Tian Ih berdua tak berani gegabah, sampai tengah malam mereka masih bersih tegang leher, akhirnya Kiyo Keng menghembuskan napas juga. Kiyo Sim jatuh pingsan mengantar keberangkatan arwah engkohnya. Anak panah yang menancap di pundak Kiyo Keng mirip benar dengan panah yang menancap di tiang gardu tempo hari, di atas batang panah itu terukir seekor kebuang terbang pertanda julukan Soe Tiong. Tak lama kemudian selesai mereka mengubur Kiyo Keng, hari pun terang tanah, Tian Ih berdua melanjutkan perjalanan. Waktu berangkat mereka berempat, kini tinggal berdua saja, di depan masih banyak rintangan yang diatur Soe Tiong untuk menjebak dan mencelakai jiwa mereka. Setiap tindak mereka maju semakin tertekan perasaan hatinya, was-was dan takut. Pada tengah hari itu baru mereka sampai di ambang pintu besar markas besar Soe Gah Pang yang tertutup rapat, sedemikian indah dan megahnya bangunan Soe Gah Pang ini dikelilingi pagar tembok yang tinggi, di luar tembok dilingkari pula sungai yang lebar dan dalam, jembatan gantung terkerak tinggi, naga-naganya mereka sudah bersiap menanti kedatangan mereka. Kalau menurut adat Kiyo Sim yang berangasan ingin segera ia menyerbu masuk. Tapi Tian Ih mencegah katanya, kita belum tahu seluk-beluk mereka, lebih baik kita bertindak secara hormat bertandang. Tiba di ujung jembatan gantung Tian Ih dan Kiyo Sim hentikan kudanya, segera Kiyo Sim berteriak memperkenalkan diri dan minta bertemu dengan pihak cuan rumah. Tidak berapa lama pintu besar perlahan-lahan dibuka, jembatan gantung juga diturunkan. Disusul pasukan berkuda yang dipimpin dua muda-muda berjalan keluar. Pakaian mereka mewah menyolok, dari gerak-gerik mereka dapat diketahui bahwa mereka tidak membekal senjata. Begitu angkat senjata Kiyo Sim hendak menerjang maju, untung Tian Ih keburu mencegah serta bujuknya, Sim Heng, jangan berlaku sembrono dan kurang adat. Kita sudah berhadapan masa khawatir mereka bisa terbang ke langit. Berlaku hati-hati dan bertindak melihat gelagat, sebelum terang duduk. Perkaranya janganlah turun tangan. Sementara itu, So Tiong dan So Hoan sudah mendatangi. Waktu ditegasi ternyata So Tiong adalah seorang pemuda yang gagah berusia tahun 2020-an. Setelah dekat segera ia angkat tangan memberi salam dan katanya berseri, Ji Cheng Chu dan Kiyo To Ako datang dari jauh, kita berdua tidak keburu menyambut lebih pagi harap dimaafkan tingkah lakunya sangat hormat dan kenal sopan santun, nada perkataannya juga lemah lembut. Entah tersembunyi muslihat apalagi di belakang mulutnya yang manis merdu itu. Tian I masih dapat menahan perasaan, lain halnya dengan Kiyo Sim yang kasar, karena geram air mukanya merah padam, napasnya tersengal-sengal menahan gusar. So Tiong heran melihat sikap tamunya yang ganjil ini, namun lahirnya ia berlaku tenang, katanya, Chuan Chuan tentu capek melakukan perjalanan jauh, silakan beristirahat di dalam sambil bercakap-cakap lalu ia pimpin Tian I berdua memasuki markas besar So Kehpang. Diam-diam Tian I waspada dan bersiaga. Kiyo Sim juga tidak kalah tegang, senjatanya dicekal kencang. Beramai-ramai mereka memasuki sebuah ruangan besar, di mana biasanya partai keluarga So sering mengadakan sidang atau rapat di tempat ini. Begitu melangkah ke dalam ruangan besar ini Kiyo Sim semakin bersih tegang leher, matanya mendelik jalang, sikapnya kasar dan garang. Sekilas So Tiong melirik ke arah So Hoan sambil mengerutkan alis, berbagai pertanyaan mengaduk dalam benaknya. Segera ia perintahkan bawahannya untuk menyediakan meja perjamuan, dengan sikap manis dan sabar So Tiong terus layani tamu-tamu aneh yang tak diundang ini. Kiyo Sim sudah berulang kali hendak mengumbar wataknya, tapi Tian I berlagak pikun dan menggeleng kepala tanda tak setuju. Selesai mereka mandi dan ganti pakaian, sementara itu meja perjamuan juga sudah siap sedia. Dengan hormat So Tiong dan adiknya menyilakan para tamunya duduk. Lantas So Tiong angkat sebuah cawan arak seraya berkata, atas kunjungan Ji Cheng Chu dan Kiyo To Ako ini bila kami menyambut kurang sempurna harap kalian suka memberi maaf. Dengan secawan arak ini kami berdua sampaikan salam hangat dan kami ucapkan selamat datang. So Tiong tiba-tiba Kiyo Sim membentak keras sambil mengebrak meja. Di tengah jalan kau. Sudah meracuni engkauku sampai mati, apa sekarang kau hendak mencelakai jiwaku pula? So Tiong berjingkrak kaget, serunya, Kiyo To Ako, apa-apaan omonganmu ini, mana aku ada maksud mencelakai kalian? Kiyo Sim semakin beringas, teriaknya, arak beracun dalam cawan ini apa kau berani minum? Sungguh lucu dan menggelikan, seru So Tiong agak dongkol karena dituduh semena-mena. Mengapa aku harus takut dengan langkah lebar ia memutar menghampiri tempat Kiyo Sim lalu sekali tengah ia kosongkan cawan arak orang? Setelah sekian lama dinanti nantikan tiada tampak kereaksi apa-apa keruan Kiyo Sim tercengang dan malu. Sebaliknya So Tiong tertawa gelak, ujarnya, aku So Tiong selama hidup menghadapi sobat secara jujur. Kiyo To Ako agaknya terlalu banyak curiga, biarlah semua hidangan di sini kita coba dulu, apakah ada tercampur racun atau tidak. Seorang pelayan segera maju menuang arak dalam dua cawan besar. Tanpa sungkan-sungkan So Tiong dan So Ho An mendahului meneguk arak dalam cawan itu, lalu So Tiong angsurkan cawannya kepada Kiyo Sim. Sedang So Ho An dengan wajar tanpa riku-rikuh membawa cawannya ke hadapan Tian Ih, dengan laku sangat manis ya haturkan secawan arak itu sambil berkata, Jiceng Cu silahkan kau juga minum. Keruan kejadian ini membuat Tian Ih berdua merasa canggung dan tak enak hati, akhirnya terpaksa Tian Ih buka suara coba memancing, pertama-tama sukalah kalian memaafkan kedatangan kita yang lancang dan merepotkan ini. Soalnya engkau ku Tio Tian Ki kedapatan meninggal dalam wilayah ini, berkat bantuan kalian baru jenazahnya dapat dihantar pulang. Maka dengan kesempatan ini aku Tio Tian Ih mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Kalau dikata memang sangat disusalkan, demikian sahut So Tiong, engkau mu memang teraniaya dan meninggal secara mengenaskan di dalam gedung bobrok bekas markas kita dulu, tapi hakikatnya kita tidak tahu menahu tentang kejadian itu sebelumnya, ini harus dibuat malu, jejak musuh pula belum kita ketemukan, ini merupakan noda hitam bagi kaum kita, waktu berkata wajahnya mengunjuk rasa cemas dan menyesal tak terhingga. Sebaliknya Tian Ih membatin, bangsat ini pintar pura-pura dan main sandiwara untuk mengingkari dosanya, ia mendengu selalu desaknya lagi, ku dengar bahwa sutipku Hai Si In berada di sini, harap sukalah dibawa keluar untuk menemui aku. So Tiong terkejut, tanyanya, siapa bilang Hai Si In berada di sini? Jangan toh melihat kenal pun tidak pada Hai Si In apa segala. Memang dari Chiu Toa Ko kita dengar bahwa Hai Si In itu jatuh pingsan di samping jenazah Su Haunya waktu ditemukan oleh Chiu Haou. Tapi waktu Chiu Haou membawa kita kembali ke sana ternyata Hai Si In itu telah lenyap entah kemana perginya? Sudah tentu Tian Ih tidak akan mau percaya pada keterangan ini, karena menurut hematnya kenyataan sudah membuktikan bahwa So Tiong inilah biang kela di pembunuhan itu, tapi masih berani mungkir, agaknya perlu ditelanjangi dengan bukti-bukti musliatnya baru nanti membuat perhitungan. Maka sambil menahan gusar segera ia hendak membuka mulut, tapi keburu didahului oleh Kiyo Sim, terdengar ia bicara dengan suara sembar, So Tiong, dengan alasan apa kau meracuni Heksan Siang Ing, di tengah jalan telah membokong engkau pula sehingga tewas. Kau-kau masih berani mungkir habis berkata segera ia memburu maju. Sambil mengulur tangan mencengkeram dada So Tiong. Sigap sekali So Tiong lompat menyingkir sambil serunya kejut, Kiyo To Ako, tahan. Ada omongan baiklah dirundingkan mengapa men kekerasan. Kau menuduh aku meracuni Heksan Siang Ing dan engkohmu, apakah artinya ini? Apa artinya hardi Kiyo Sim beringas, hatimu lebih tahu. Hari ini kau harus menebus jiwa mereka bertiga, kala ini ia menggerakkan senjata hendak menyerang pula. Tapi dari samping So Hoan menyela, Kiyo Tai Hiap, mengapa kau bolehnya menuduh engkohku? Sebetulnya apa alasan kita untuk membunuh orang yang tidak bermusuhan dengan kita? Apakah tuduhanmu ini tidak semena-mena? Kau berani menuduh pasti mempunyai bukti-bukti, jangan sok mau menangnya sendiri. Tanpa banyak bicara lagi Kiyo Sim merogoh keluar bungkusan kulit kijangnya terus di beber di atas meja. Serta melihat isi dalam buntalan itu tanpa merasa So Tiong berdua tercengang dan saling pandang. Tegur Kiyo Sim, panah beracun ini ku cabut dari pundak engkohku, apakah kau berani mungkir lagi? Seketika wajah So Tiong pucat pasi. Melihat perubahan sikap orang tanpa ragu-ragu lagi Kiyo Sim menggerung keras hendak melambrak musuhnya. Nanti dulu suara So Hoan terdengar kering berwibawa. Dengan sepasang sumpit So Hoan mengangkat anak panah itu dan memeriksa dengan teliti. Mendadak ia timpukan anak panah itu ke atas meja sehingga menancap berdiri. Lalu katanya, Ji Cheng Chu, Kiyo To Ako, agaknya kalian telah salah paham. Ketahuilah bahwa panah ini bukan milik engkohku. Sebetulnya Tian Ih dan Kiyo Sim sudah bersiap untuk turun tangan, serta mendengar ucapan So Hoan ini serta merta mereka merandek dan terkejut. Sementara itu, So Tiong juga tengah memeriksa anak panah itu, lalu katanya, Tidak salah lagi, panah berbulu ini memang bukan milikku. Satu hal harus ku tekankan dulu bahwa panahku tidak dipolesi racun, apalagi ukiran kebuang di batang panah ini juga tidak bersayap. Memang bentuknya saja panah ini mirip dengan kepunyaanku. Sungguh keji pembuat panah ini, jiwa orang lain dijadikan korban untuk melaksanakan niat jahatnya. Aku tidak percaya, bentak Kiyo Sim dengan garang. Kalau Kiyo Heng tidak percaya, biarlah adikku mengambil panahku untuk dibanding dengan panah ini. Panahku semua berjumlah 13 batang, Sudah lama tidak kugunakan, nanti bisa kita periksa dan bandingkan bersama. Tanpa diminta lagi segera So Ho An berlari masuk, sebelum pergi sekilas ia melirik ke arah So Tiong, agaknya ia khawatir akan keselamatan engkohnya. Semua ini tidak lepas dari perhatian Tian Ih, segera terbayang olehnya ucapan Tuyung yang mengatakan bahwa kakak beradik ini katanya selalu berselisih. Tapi dari apa yang sekarang disaksikan sendiri, naga-naganya keterangan Tuyung itu perlu disangsikan kebenarannya. Begitu So Ho An berlalu, So Tiong menuang arak untuk Tian Ih dan Kiyo Sim, katanya, agaknya ini hanya salah paham saja, silakan kalian menanti sebentar, duduk perkara. Sebenarnya pasti dapat kita bikin terang bersama. Ketika ia maju ke depan Kiyo Sim hendak menuang arak, sekonyong-konyong berkelebat secarik sinar perak, disusul Kiyo Sim menggerung kesakitan berbareng melancarkan pukulan menyempok poci dan cawan arak. Pukulan ini menggunakan sisa tenaganya, keruan So Tiong seketika merasa kedua tangannya linu pegal badan juga sempoyongan mundur. Sigap sekali Tian Ih memburu maju, namun Kiyo Sim sudah meringkuk lemas di lantai, senjatanya masih erat dipegangnya, mulutnya megap-megap tanpa bersuara. Keadaan ini seperti juga kematian Kiyo Kang tempoh hari, terang bahwa dia pun terserang senjata rahasia yang beracun jahat itu. Dengan buktinya tadi depan mati ini, tak dapat Tian Ih berlaku sungkan lagi, bentaknya mendulik, So Tiong, keluarkan obat penawarnya. Sepasang tangan So Tiong terluka dan membengkak besar, tapi ia berusaha mengelakkan diri, Ji Cheng Chu, jangan terburu nafsu, bukan aku yang membokong Kiyo To Aku. Seret, saking sengit Tian Ih melolos pedang, semprotnya, bukti sudah di depan mati kau masih berani menyangkal. Kalau bukan kau lalu siapa yang berbuat? Memangnya kalian orang So Gah Pang adalah bangsat kurcaci yang pandai menggunakan akal licik membokong orang. Biar hari ini aku belajar kenal dengan kalian sampai titik darah penghabisan. Keruan So Tiong semakin gugup dan mencak-mencak, kedua tangannya sudah tak dapat bergerak, tapi ia berusaha memberi penjelasan, Ji Cheng Chu, sabarlah dulu, kejadian ini memang agak ganjil, pasti bukan aku. So Tiong tutup mulutmu, Tian Ih menghardik bengis. Keluarkan senjatamu, mari kita selesaikan urusan ini dengan senjata, tak mungkin kau lari dari tanggung jawab ini. Habis berkata ia melangkah ke tengah ruangan lalu bercekak pinggang dengan gagahnya. Waktu ia melirik ke arah Kiyo Sim, tampak kepalanya sudah terkulai, mungkin racun bekerja terlalu cepat hingga jiwanya susah ditolong lagi. Sementara itu karena ribut-ribut ini, beberapa tokoh-tokoh lihai atau tertua dari So Gah Pang telah memburu tiba, melihat Pang Chu mereka terluka banyak yang maju melindungi dan ada pula yang berpencar mengurung Tian Ih. So Tiong, kau pengecut. Hayo maju lawanlah secara jantan, demikian tantang Tian Ih dengan marahnya. Seorang laki-laki harus berani bertanggung jawab akan perbuatannya. Mana itu ke enam A Gojo berkedok hitam suruh mereka keluar terima kematian. Wajah So Tiong pucat membesi, belum sempat ia membuka mulut, mendadak Tian Ih sudah memutar pedangnya dengan jurus Yan BWLian Poh, burung kepinis melintas gelombang, tahu-tahu sinar pedang berkeredat menyambar sehingga berpetakan sekuntum bunga yang indah sekali. Seketika para anak buah So Gah Pang yang mengepung di sekitarnya tersurut mundur terdesak oleh angin kekuatan samberan pedang yang menyilaukan mata. Menggunakan peluang ini, segesit belut tiba-tiba tubuh Tian Ih berkelebat merangsang maju ke arah So Tiong. Sebenarnya kedua tangan So Tiong membengkak besar dan tak bisa digerakkan, serta melihat dirinya diserang, untuk membela diri terpaksa dia angkat tangan untuk menangkis sambil menahan sakit. Untung sebelum ujung pedang Tian Ih sampai, dua anggota So Gah Pang yang menjaga di sampingnya sudah mendahului mencegat di depannya. Kedua orang ini bertubuh tinggi besar, satu di antaranya menggunakan senjata tongkat pendek, sedang yang lain bersenjatakan golok. Serentak mereka menangkis sambil balas menyerang. Terpaksa Tian Ih berkelit mundur, darah semakin bergolak bahna marahnya, bentaknya, kamu minggir atau kalian ini juga termasuk alkojo-alkojo yang berkedok itu. Orang yang bersenjata golok tertawa dingin, jengeknya, bukan. Keluarga So selamanya berlaku lurus dan jujur, belum pernah ia melukai orang secara menggelap. Ji Cheng Chu sebaliknya kau keterlaluan, bukan saja kau memaki dan menghina partai kami malah kau melukai Pang Chu kita. Mengingatkah seorang gagah seorang tamu yang terhormat sebisa mungkin kita menahan sabar, tapi sabar ada batasnya. Bila masih berani melukai Pang Chu lagi, lihatlah seluruh kaum So Kepang bersiap untuk gugur sampai titik darah penghabisan. Ancaman ini bukannya meredakan amarah Tian Ih malah seperti api disiram minyak. Soalnya ia tidak percaya lagi pada obrolan orang-orang keluarga So, memang sudah jamak bagi seorang pembunuh tidak gampang mau mengakui perbuatan jahatnya. Bah na gusar pikirannya menjadi keruh dan semakin tenggelam dalam nafsu angkara murka. Secara tak terduga tiba-tiba pedangnya berkelebat secepat kilat menggunakan jurus li ucuan bengsia, aliran ras bergelombang keras, menyempok tongkat dan golok musuh, begitu senjata dan tubuh musuh terpental dan terhoyung mundur sebat luar biasa ia menerobos lewat terus melesat ke arah So Tiong. Agaknya kedua orang So Koh Pang ini sudah bertekad untuk mengadu jiwa demi keselamatan Seng Pang Chu. Dengan beringas segera mereka mengudak balik sambil mencercah dengan berbagai serangan yang mematikan. Malah siorang bergolok masih sempat berteriak, Pang Chu, menyingkirlah agak jauh, biar kita yang membereskan kurcaci ini. Tidak, jangan, seru So Tiong lantang. Ini hanya salah paham saja, kita harus bikin terang secara damai. Lekas kalian berhenti, jangan meluka ji Ceng Chu. Karena cegahan ini perhatian si pemegang golok agak terpencar dan sedikit lina, tahu-tahu telapak tangan Tian I sudah menyelonong tiba dengan gerak tipu Pek Kia Jwe Gim, Pek Kia memetik harpa, tanpa ampun pundak kirinya kena digablok keras, seketika ia melolong kesakitan terus roboh terkulai di tanah. Perubahan yang tak terduga ini membuat orang-orang So Gah Pang semakin ribut dan getol, ingin rasanya mereka mampuskan orang kurang ajar ini, namun terkendali oleh perintah Seng Pang Chu jadi mereka hanya mengerubut secara serabutan dan tak turun tangan secara sesungguhnya, tapi karena kepandaian mereka tinggi, jumlahnya banyak pula, seketika Tian I dibikin gopoh dan mengamuk seperti banteng ketaton. Keadaan yang gawat ini semakin menegangkan sehingga So Tiong terus berteriak-teriak, jangan, hentikan, kalian mundur, jangan meluka ji Ceng Chu. Tapi berkat kepandaian yang tinggi didikan guru besar yang kenamaan Tian I masih dapat bergerak bebas di antara kepungan musuh. Begitu tenaga dikerahkan sinar pedang mencorong tambah terang berkelebatan kian kemari semakin gencar. Begitu juga tangan kiri yang tidak membekal senjata saban-saban turut bergerak bebas, menyempok atau memukul senjata dan raga musuh yang terdekat. Sekonyong-konyong Tian I bersuit panjang, tubuhnya berputar melingkar segesit belut, pedangnya ikut diayun berputar membabat sehingga para pengepungnya terdesak mundur. Kesempatan mana digunakan secara kilat oleh Tian I dengan jurus kian Nio Luilun, burung manyar menyusup rimba, tubuhnya melejit tinggi terus menukik menerjang ke arah So Tiong. Di mana sinar pedangnya menusuk dan menyontek, tahu-tahu pundak So Tiong sudah tergores luka agak parah. Kalau dalam keadaan sehat pasti So Tiong mampu menyingkirkan diri, sayang kedua tangannya susah digerakkan sehingga mempengaruhi gerak geriknya, ditambah perhatiannya tercurah untuk mengendalikan anak buahnya yang sudah mulai kalap maka dengan mudah ia kena terluka oleh senjata Tian I. Sambil mengeluh panjang ia terhuyung mundur, darah membanjir bagai air mancur membasai tubuhnya. Melihat pangcu mereka kena dilukai, tanpa komando lagi serentak mereka menerjang dengan membabi buta, sebagian berusaha menyelamatkan seng pangcu dan yang lain ada yang menyerang ke arah Tian I. Memang waktu itu pedang Tian I telah meluncur lagi hendak menamatkan jiwa So Tiong, sedetik sebelum ujung pedangnya mengenai sasarannya tiba-tiba So Tiong berteriak, Ji Cheng Chu, aku tidak salahkan kau, ini benar-benar salah paham, tergerak hati Tian I pedangnya menjadi ragu-ragu untuk diteruskan. Sedetik saja karena keraguannya anak buah So Tiong sudah mencegat di hadapannya sambil langkat senjata lempang ke depan terus mendesak maju serempak. Diancam tusukan pedang sekian banyak ini terpaksa Tian I harus jumpalitan ke belakang untuk selamatkan diri, dan karena mundurnya ini ia terdesak pula sampai di tengah ruangan. Terdengar suatu komando yang memberi aba-aba maka berbondonglah keluar serombongan anak buah yang membekal anak panah lengkap dengan busurnya terus mengincar ke arah Tian I. Tinggal tunggu perintah untuk mengerjakan senjatanya. Tian I insaf bahwa jiwanya terancam maut, kalau tidak berusaha membobol kepungan dan melarikan diri pasti dirinya bisa mati konyol. Benar juga terdengar seorang bersenjata golok sudah berseru memberi aba-aba, perintah Pang Chu, panah seketika anak panah bersuitan bagai hujan lebat meluncur ke arah Tian I. Sudah tentu Tian I tidak rela mati konyol, pedang diputar laksana ketiran seumpama air hujan juga susah menembus masuk. Beruntung Su Tiong keburu berteriak mencegah, berhenti. Jangan memanah lagi. Serentak para juru panah menghentikan serangannya. Keruan Tian I berdiri tertegun di tengah kalangan, hatinya bertanya, apa gerangan maksud Su Tiong sebenarnya? Sambil menahan sakit berkatalah Su Tiong, Ji Cheng Chu, ketahuilah bahwa kejadian ini benar-benar salah paham belaka. Entah siapa yang mengadu biru dalam hal ini. Tapi yang terang bukan akulah yang berbuat sekeji itu. Gunakanlah pikiran sehat, jangan sampai kau masuk perangkap musuh. Betapapun bila teringat kematian kawan-kawannya yang mengiring datang itu, timbul kegusaran Tian I, semprotnya sambil mendelik, Su Tiong, jangan kau jual lagak. Pendeknya aku tidak percaya akan obrolanmu. Kau pandai bermain muka dua, bagaimana juga aku bertekad untuk mengambil jiwamu. Tian I lampiaskan amarahnya sambil bolang-balingkan pedang panjangnya. Melihat aksi Tian I ini, para kerabat Su Kah Pang juga sudah siap hendak menyerbu lagi. Tepat sebelum Tian I bertindak, tiba-tiba terdengar bentakan halus yang nyaring, semua berhenti belum suaranya lenyap. Sebuah bayangan orang tahu-tahu sudah melayang tiba dengan ringannya laksana burung kepinis di hadapan Tian I. Waktu Tian I menegas kiranya So Hoan telah kembali, kini orang telah berganti pakaian ringkas dan membekal senjata, sikapnya kaku dan dingin membesi. Sejenak ia menatap ke arah Tian I, sinar matanya mengunjuk rasa gusar dan menyesal. Lalu berlari menghampiri ke arah So Tiong dan berkata sedih, Koko, bagaimana lukamu, apakah berat? Luka So Tiong masih mengalirkan darah, namun sekuatnya ia bertahan, sahutnya, tak usah khawatir, luka ini tidak berat. Adik Hoan, mengapa sampai sekarang kau baru tiba? Terjadi perubahan di luar dugaan. Mendadak Kyao Toako terbokong sehingga menemui ajalnya, Jiceng Chu kurang periksa, dia menyangka aku. So Hoan menarik muka, katanya kepada Tian I, Jiceng Chu apakah sudah periksa Kyao Toako terkena senjata rahasia macam apa? Kebetulan masih sempat kupergoki orang itu, karena mengejar pembokong gelap itulah maka aku terlambat datang. Melihat sikap orang yang serius, Tian I menjadi ragu-ragu, mau tak mau ia harus percaya dan bersabar lagi sementara waktu. Adik Hoan, siapakah keparat itu? Apa kau melihat tegas? Rupanya So Tiong beringsut menahan sakit dan bertanya. Ilmu ringan tubuh orang itu lihai luar biasa, demikian So Hoan menerangkan, aku telah mengerahkan setaker tenagaku mengejar tapi malah tertinggal semakin jauh. Samar-samar dapat kulihat orang itu mengenakan jubah warna putih perak bersinar kemilau. Terguncang jantung Tio Tian I serta mendengar keterangan So Hoan ini. Bukankah engkauhnya Tio Tian Ki Almarhum semasa masih hidup suka mengenakan pakaian putih perak semacam itu? Siapakah dia So Tiong menggumam sambil membanting kaki? Tiada hujan tiada angin dia mencelakai jiwa orang lantas menimpahkan segala dosa ini ke atas pundaku. Adik Hoan, kau harus saking banyak mengeluarkan darah, tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga dan kini tak kuat lagi berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Cepat-cepat So Hoan maju memayang sambil perintahkan anak buahnya mengusung engkauhnya ke dalam untuk istirahat. Setelah itu ia berpaling dan berkata kepada Tian I, mari kita kejar jejak orang itu. Dia lari menuju ke puncak Gunuleng. Di sana, hanya ada sebuah jalan buntu, tentu dia takkan dapat menghilangkan jejaknya. Keadaan Gunuleng mencelang petang sangatlah indah permai, Seng Surya memancarkan beribu sinar kuning ke emas-emasan membuat alam sekitar Gunuleng seolah-olah berlapiskan permadani emas berkilau-kilau. Sambil berlincahan So Hoan membuka jalan di depan diikuti Tian I. Sebetulnya ia menggunakan jubah panjang, karena berloncatan lama-lama ia merasa gerah dan kurang. Leluasa, mendadak ia tanggalkan jubahnya itu terus dilempar ke tengah udara. Kejadian ini sangat mendadak keruan membuat Tian I melonjak kaget. So Hoan geli melihat tingkah orang, namun ia tidak ambil peduli. Pakaian di dalamnya ringkas ketat berwarna hijau mulus, tubuhnya terlihat ramping padat lemah gemulai. Ditimpah sinar Seng Surya wajahnya tampak semakin cantik melek, lebih-lebih kedua matanya yang bersinar bening menambah kelincahannya. Saban-saban pedang di tangannya diobat-abitkan untuk membabat tumbuh-tumbuhan liar yang merintang di depan jalan, kadang kalanya pula dibuat sebagai tongkat untuk berloncatan. Meskipun jalan pegunungan sangat jelek tapi ini tidak menjadikan suatu halangan atau rintangan yang berarti sikapnya wajar dan riang gembira tiada tampak khawatir atau kesal. Tian I mengintil terus di bakangnya, diam-diam ia membatin, Aku seorang laki-laki, mengapa aku harus mengandal tenaga seorang perempuan untuk mencari jejak musuh? Bukan mustahil sekarang ini dirinya juga telah masuk ke dalam perangkap pihak Soh Gah Pang untuk mencelakai diriku pula? Seorang kesatria mengapa harus mempercayai sepatah kata ucapan perempuan lincah ini, melepas Soh Tiong malah masuk ke dalam perangkap Soh Hoan? Mengapa? Entah di atak kuasa menjawab pertanyaan ini. Tiba-tiba terbayang olehnya akan keadaan jenazah engkohnya serta kera kematian Heksan Xiang Ing dan Kiao Si Heng Teh, tanpa merasa darah mendidih di rongga dadanya. Semakin dipikir ia semakin ragu-ragu untuk melanjutkan pengejaran ini. Tidaklah lebih baik dirinya terang-terangan putar balik menghadapi Soh Tiong dan minta orang mengeluarkan atau menunjuk ke enam orang berkedok itu untuk membereskan pertikaian yang berlarut-larut ini? Seumpama Soh Hoan merintangi biarlah sekali tusuk saja kubunuh darah ini habis perkara. Pertentangan batin ini bergejolak dalam benaknya, sesaat ia susah mengambil keputusan, pandangannya termenung ke depan sana di mana bayangan Soh Hoan tengah berlincahan, dua kupu-kupu kemala di atas sanggul kepalanya berkilau-kilau. Entah mengapa tangan Tian Ih yang sudah meraba gagang pedang itu tak kuasa melolosnya keluar. Hei, Ji Cheng Chu tiba-tiba seruan Soh Hoan menyentakan lamunan Tian Ih. Kau ingin melihat panah milik engkau ku tidak? Ini ku bawa serta dalam kantongku. Hati Tian Ih masih mendulu, mendengar seruan itu ia hanya mendengus tanpa bergerak. Pelan-pelan Soh Hoan berpaling dan balik kembali menghampiri, sepasang matu yang bening itu dengan tajam menatap wajah Tian Ih, suaranya terdengar halus lembut, seharusnya sudah sejak tadi ku perlihatkan kepada kau. Ketahuilah panah engkau ku ini sangat istimewa lain daripada yang lain. Cobalah kau periksa sendiri supaya kau sadar akan kesalahan dan kecerobohanmu, ini, sambutlah tiba-tiba tangannya yang putih bagai salju itu mengangsurkan anak panah. Sebetulnya Tian Ih hendak mengulur tangan untuk menyambut, tiba-tiba dilihatnya tangan Soh Hoan bergerak seolah-olah hendak menyambitkan anak panah itu. Kontan Tian Ih berjingkrak kaget dan melompat mundur sambil bersi tegang leher. Terdengar Soh Hoan mengikik geli, ujarnya, Hei, kau terkejut tak keruan paran. Kau kira aku hendak membokong? Hektometer, Ji Cheng Chu, keterlaluan benar kau. Ketahuilah bahwa pihak Soh Gah Pang sejak kakek moyangnya turun temurun belum pernah melukai musuh secara gelap. Men, bokong apa segala. Tadi aku hanya bertelakar saja, tapi kau bersih tegang leher. Sedemikian rupa sampai wajahmu pucat ketakutan. Dan habis berkata ia sambitkan anak panah di tangannya itu ke batang sebuah pohon di pinggirnya terus berlari tinggal pergi langsung menuju ke puncak sambil tertawa cekikikan. Tian Ih mencabut anak panah itu dan memeriksanya. Ternyata memang panah itu berbeda dengan panah yang telah membunuh Kiao Keng itu. Ukiran kebuang di atas batang panah ini tidak bersayap dan di ujung panah ini terukir pula sebuah huruf tiong tanda dari pemiliknya. Sesaat Tian Ih terlongong-longong, hatinya risau dan bingung menghadapi kenyataan ini. Kuatir orang menunggu terlalu lama bergegas Tian Ih menyusul ke atas gunung. Tak lama kemudian tampak olehnya sebuah bangunan gedung bobrok yang besar angker tegak berdiri di depannya sana. Sohoan tampak berdiri di sebelah samping sana sambil menyoreng pedang di tangan, entah apa yang tengah direnungkan. Cepat-cepat Tian Ih maju menegur, adakah yang kau ketemukan? Tidak, sahut Sohoan, tapi aku berani pastikan bahwa tadi tentu ada orang telah datang kemari. Dengan cermat Tian Ih periksa keadaan sekitarnya, sedikit pun tiada menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, maka ia bertanya, dari mana kau tahu kalau tadi ada orang pernah datang kemari? Sejak berumur tujuh tahun aku sering bermain di gedung ini, demikian tutur Sohoan, sikapnya sungguh-sungguh. Keadaan sekitar sini aku sangat apal, sedikit perubahan apapun tentu dapat ku ketahui. Menurut apa yang kau ketahui, di mana kiranya orang itu sekarang berada ku kira, dia masih belum pergi, mungkin bersembunyi dalam gedung bobrok ini. Segera Tian Ih lolos pedangnya serta ujarnya, biar ku masuk mencari dia. Urusan ini harus segera dapat ku bereskan sambil menenteng pedang ia beranjak memasuki gedung itu. Tersipu-sipu Sohoan merintangi serunya, Ji Cheng Chu, nanti dulu biar aku yang berjalan di muka, sebagai tuan rumah aku wajib melindungi tamuku, Seumpama kau sampai terbokong pula dan terjadi digunuleng lagi bukankah dosa Soho Kepang akan lebih besar dan bertambah sukar untuk dicuci bersih. Beberapa kata tajam ini membuat Tian Ih sukar untuk menjawab. Sebelum bertindak terlebih dulu Sohoan samblitkan beberapa anak panah ke arah tempat-tempat gelap di dalam sana, tapi tiada menunjukkan suatu reaksi apa-apa. Selang sejenak baru Sohoan berkata lagi, mari kita masuk beriring mereka beranjak masuk ke dalam ruangan besar. Di keremangan malam samar-samar terlihat empat buah peti mati tersebar di empat penjuru. Ternyata di ruang besar inilah Tio Tian Ki telah menemui ajalnya. Suasana sunyi senyap seram dan mencekam hati. Menunjuk ke empat buah peti mati itu mulailah Sohoan buka bicara, empat di antara keenam orang berkedok itu bersembunyi di dalam peti mati itu. Waktu datang engkohmu memanggul. Sebuah buntalan besar, sekonyong-konyong keempat musuh yang sembunyi dalam peti mati itu hamburkan senjata rahasia hendak merobohkan engkohmu. Jadi waktu peristiwa itu terjadi kau juga berada di sini tiba-tiba Tian Ih menyela dengan nada menyindir. Di peti yang mana kau bersembunyi, mendapat tegoran yang pedas ini, sekonyong-konyong Sohoan membanting kaki, agaknya ia marah. Mereka saling membisu beberapa saat dalam kegelapan, akhirnya Tian Ih merasa menyesal akan keteledoran perkataan yang terlalu kurang sopan tadi. Sesaat kemudian Sohoan membuka suara pula, mengapa sedemikian besar curigamu terhadap kami? Bersikaplah sedikit manis. Aku tahu kejadian itu dari penuturan Ciu Hau, sedang Ciu Hau katanya diberitahu oleh Hai Si Ing. Sebenarnya kita tidak bermusuhan dengan engkohmu, dengan alasan apa kau menuduh kita telah mencelakakan jiwanya? Apa benar kalian tidak bermusuhan dengan engkohku? Tiba-tiba Tian Ih menjenget dengan ketus dan kaku. Bukankah Gun Ukong atau ayahmu itu sebelum ajal pernah berpesan pada kalian untuk mencari engkohku dan menuntut balas bagi beliau? Tampak bayangan Sohoan tergetar mundur, agaknya ia sangat terkejut oleh tuduhan Tian Ih yang semenamen ini. Ji Cheng Chu, siapa yang mengatakan hal itu kepada kau? Ah, mana aku berani mengatakan, sahut Tian Ih sinis. Jika ku katakan bukankah malah menambah kerepotan saja bagi kalian? Kerepotan apa Sohoan bertanya heran. Pasti kalian harus berdaya upaya lagi untuk menutup mulut orang itu. Bukankah ini menambah suatu kerepotan demikian ejek Tian Ih? Sohoan tak bersuara, namun terdengar nafasnya agak memburu, agaknya ia tengah menahan gejolak hatinya yang dongkol dan gusar. Tanpa hiraukan sikap orang, Tian Ih angkat langkah terus maju ke dalam. Apalagi yang hendak kau lakukan? Segera Sohoan bertanya. Aku ingin memeriksa sebelah dalam. Buru-buru Sohoan berlari ke depannya, beruntun ia sambitkan dulu beberapa anak panah, setelah Tiada menunjukkan reaksi apa-apa baru ia berkata, bangunan gedung ini sangat rumit, waktu ayah masih hidup kita tinggal di sini, setelah beliau wafat baru kita pindah ke bawah gunung. Begitulah sambil bercakap-cakap mereka menggermet semakin dalam, terdengar Sohoan menyambung ceritanya, entah apa sebabnya waktu aku berumur enam tahun gedung JNI tiba-tiba terbakar, keadaannya menjadi seperti sekarang ini tak terurus lagi. Semua seluk-beluk gedung ini aku apal di luar kepala. Jikalau ada orang sembunyi di pojok mana saja pasti takkan luput dari sambitan anak panahku ini, lalu sambil menimang-nimang anak panah kepunyaan Soho Tiong, ia berkata lagi, meskipun anak panah ini milik Koko, tapi dia kalah tangkas dari aku. Tian Ih diam saja mendengar rocehan orang dalam kegelapan. Keadaan sebelah dalam sini juga tidak kalah gelap dan heningnya, sebenarnya Tian Ih ingin mengajak mencari ke tempat lain, tapi entah mengapa tak kuasa ia membuka mulut. Di tengah kegelapan mereka berdiri berendeng dekat satu sama lain, suaranya terdengar lemah lembut laksana kecewan burung dapat melegakan pendengarnya. Terdengar pakaian Soho Ange merisik, tiba-tiba ia berjongkok dan duduk di atas sebuah batu. Suaranya Ri yang berkata, duduklah. Berdiri terus sangat melelahkan ia menepuk sebuah batu di sampingnya dan berkata lagi, marilah duduk, di sini sangat silir dan nyaman. Sebenarnya Tian Ih segan, tapi rasanya tak enak menolak kebaikan orang, terpaksa ia duduk juga di sebelahnya tanpa bersuara. Namun begitu otaknya tengah bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apa yang tengah ku perbuat ini? Bukan aku membereskan urusanku malah berindohoi di tengah malam buta rata. Bukan mustahil memang engkauhnya adalah musuh besarku. Sudah tentu Soho Ange tidak tahu apa yang terkandung dalam benaktian Ih, terdengar ia masih asik bercerita, waktu aku masih kecil setiap hari kami bermain di sini. Cobalah bandingkan kedua batu yang kita duduki ini, satu tinggi besar dan yang lain kecil rendah. Biasa kami bermain berebut tahta, dari luar pintu depan aku dan Koko berlari sekencangnya untuk merebut menduduki batu besar ini. Bagi yang mendapatkan batu besar ini dia menjadi raja, lalu yang lain menjadi taikam, dorna. Seng Raja boleh memerintah apa saja yang dikehendaki kepada punggawanya. Begitulah Soho Ange bercerita tentang riwayat semasa kecilnya dengan suara lirih penuh kenangan. Hidup sampai tahun 2020-an tahun baru pertama kali inilah Tian Ih mendengar tutur kata orang yang sedemikian lembut mengasihkan pendengaran. Waktu ia melirik memang tempat duduk Soho Ange itu agak besar dan tinggi, ini berarti bahwa dirinya kini menjadi taikam yang harus menerima perintah dari junjungannya. Diam-diam Tian Ih geli dan lucu. Terdengar Soho Ange meneruskan, kala itu aku berumur tujuh tahun, Koko lebih besar dua tahun dari aku, sering aku kalah cepat berlari dan selalu menjadi taikam. Tapi Koko sangat sayang dan baik sekali terhadap aku, saban-saban ia mengalah dengan pura-pura jatuh atau keseloh sehingga aku menang merebut batu besar ini dan menjadi raja. Tanpa sungkan dan mengenal kasihan aku lantas perintahkan dia melakukan sesuatu yang rumit dan sukar untuk menyiksanya. Pernah satu kali aku suruh Koko memanjat lereng gunung karang di luar sana untuk memetik sekuntum bunga. Karena kurang hati-hati ia terpeleset jatuh dan luka babak belur, karena takut dia tak berani pulang dan sembunyi di gedung ini sampai beberapa hari. Sampai di sini ia berdiam sebentar, dilihatnya Tian Ih duduk mematung memisu, tiba-tiba ia bertanya, Tio to aku, eh, Jiceng Cuka suka dengar ceritaku? Oh, tidak, eeha, ya ya, aku suka mendengar Tian Ih menjadi gelagapan. Sejenak Soho Ange berdiam diri lalu berkata lagi lirih, apakah rela aku menjadi rajamu dan memerintah kepada kau? Tanpa merasa Tian Ih mengangguk, tapi ini cukup dimengerti oleh Soho An. Sekilas Tian Ih melihat sinar matanya seakan-akan memancarkan rasa girang. Tegasnya kau rela menjadi taikam sambung Soho An. Sebagai penggawa kau harus tunduk akan segala perintahku. Baiklah sahut Tian Ih tanpa ragu-ragu lagi. Tugas apa yang harus hamba lakukan? Tapi setelah dinati nanti sekian lama Soho An tetap membungkam, samar-samar dilihatnya orang tengah menunduk seakan mengusap air mata, kiranya diam-diam ia telah menangis. Tian Ih tak enak hati, katanya, Ho An, Nona Ho An, apa yang kau kehendaki? Apa kau minta sekuntum bunga pula? Perlahan-lahan Soho An angkat kepala, dalam kegelapan tampak sorot matanya bersinar terang menatap ke arah Tian Ih, ujarnya, aku tidak akan minta apa-apa padamu. Aku hanya ingin bertanya, mengapa sedemikian kukuh dan keras kepala kau menuduh tanpa memberi kesempatan kepada kita untuk menerangkan? Kami merasa tidak pernah berbuat dosa terhadap siapapun juga, sungguh kami tidak habis mengerti, berdasarkan apakah tuduhanmu itu. Tian Ih tunduk dan bungkam seribu bahasa. Coba kau terangkan, sambung Soho An, kau sungkan mengatakan siapakah orang yang mengadu biru itu, tapi cobalah terangkan apa yang orang itu telah katakan kepadamu tentang kejelekan kita. Aku berani pastikan tentu hanya obrolan dan hasutan belaka, berilah aku kesempatan untuk membela diri supaya urusan ini dapat dibikin terang. Sesudah terdesak sedemikian rupa, terpaksa Tian Ih harus membuka suara, ia ceritakan semua apa yang telah didengarnya dari Tuyung, ditambahkan juga kera kematian para sahabat engkohnya di tengah perjalanan itu. Sambil bercerita senantiasa ia awasi gerak-gerik Soho An, agaknya ia heran dan gusar serta gegetun sekali. Setelah Tian Ih habis bercerita, mulailah Soho An memberikan tanggapannya, terang kau telah masuk perangkap orang itu di luar sadar. Satu hal dapat dipastikan bahwa obrolan orang itu adalah bohong belaka. Hakikatnya pihak Soh Koh Pang kami tidak atau belum pernah bermusuhan dengan engkohmu, lalu dari mana bisa dikatakan bahwa sebelum ajalah ayahku meninggalkan pesan supaya mencelakai jiwa engkohmu untuk menuntut balas. Disinilah ketidakbersannya ucapan orang itu. Ketahuilah bahwa ayahku meninggal pada 17 tahun yang lalu, waktu itu aku baru berumur 2 tahun, bayi yang baru pandai bicara, sedang koko juga baru bersekolah. Dapatkah dua anak kecil yang masih ingusan menerima pesan apa segala? Setelah ayah meninggal kami diasuh dan dibesarkan oleh bibi Bok Leng Sutai. Beliau masih hidup dan sekarang mengasingkan diri di Leng Hei. Kau dapat mencari keterangan kepada beliau di sana. Nada Soho An semakin keras dan sengit, saking gemas akhirnya ia benar-benar marah dan penasaran, akhirnya semakin serak dan sesengguhkan. Tianyi menjadi serba salah, mimpi juga ia tidak menduga bahwa urusan sedemikian larut dan berbelit-belit, agaknya salah paham ini timbulet karena dirinya kurang periksa. Memang tidak gampang dan seketika ia dapat menghilangkan curiganya, tapi bagaimana juga ia harus menyesal akan sepak terjangnya waktu siang tadi, sedemikian kasar dan berangasan kelakuannya itu. Kini menghadapi seng jelita yang gusar dan menangis, ia menjadi serba runyam, katanya tergagap, Hoan Nona Hoan, apakah kau marah kepadaku? Sebenarnya memang Soho An sangat jengkel dan dongkol, serta mendengar pertanyaan lembut ini ludaslah kemarahannya. Dasar seorang darah yang mail menia bungkam tak menjawab pertanyaan Tianyi. Sungguh sesal Tianyi bukan main karena telah melukai Soh Tiong tadi siang. Bahkan menurut cerita Soho An tadi bahwa Soh Tiong adalah seorang bajik dan budiman, sejak kecil sudah tahu menyayang dan melindungi adiknya. Inilah suatu pambek seorang jantan yang harus dipuji. Tapi dirinya membalas kebaikan orang dengan sebuah tusukan pedang di pundaknya. Saking gegetunia termangu dan menggumam, siapakah orang itu? Untuk apa dia menghasut diriku? Aku juga belum jelas, tiba-tiba Soho An menimbrung. Tapi berani ku pastikan bahwa orang itu ada sangkut pautnya dengan engkohmu. Kematian Heksan Siang Ing dan Kiyo Si Heng T adalah perbuatannya atau kaki tangannya. Hanya aku masih heran mengapa ia tumpelekan dosa-dosa ini ke pihak Soh Gah Pang kita. Apa mungkin ia bermusuhan dengan kita? Agaknya kedua muda-mudi ini sudah mulai ada kata sepakat untuk menyelami persoalan itu bersama. Maka tak segan-segan lagi Tian Ihtuturkan kejadian di ruang layon tempoh hari di mana engkohnya pernah muncul mengambil pedang dan menggertak dirinya terus menghilang lagi entah kemana. Tapi waktu peti mati diperiksa terang dan gamblang bahwa engkohnya memang sudah mati dan masih berbaring dengan tenang. Lalu diceritakan pula pertemuannya dengan orang bernama Tuyung itu, kira bagaimana orang memberi petunjuk pada dirinya untuk menuntut balas serta memberi advis supaya dirinya mempersunting adik musuhnya yaitu Soho An sebagai istri. Bercerita sampai di situ Tian Ih merandek sejenak melihat Soho An tidak mengunjuk sesuatu reaksi akan ceritanya itu baru ia lanjutkan kisah perjalanannya. Di mana dalam gardu itu telah tersedia air minum dengan tiga buah cawan, padahal mereka berempat. Semua ini merupakan persoalan yang tak terpecahkan oleh hot tak Tian Ih. Dengan cermat Soho An ikuti cerita orang, sejenak ia berpikir lalu katanya, hal ini aku belum berani mengambil kesimpulan yang pasti dan menyeluruh. Tapi yang terang orang misterius itu tak mengandung maksud jahat terhadap kau. Malah beraniku katakan bukan saja tidak akan mencelakai kau mungkin juga melindungi keselamatanmu seumpama kau menghadapi bahaya. Dari tiga cawan dalam gardu itu dapatlah dipastikan, sebagai orang yang berkepentingan dalam perjalanan itu tentu kau berlaku sungkan dan menyilahkan mereka minum lebih dulu, begitu mereka keracunan maka selamatlah jiwamu. Besar dugaanku pada waktu mana pasti orang itu sembunyi di sekitar gardu itu, seumpama secara ceroboh kau menggayung air hendak mendahului minum, pastilah ia akan menyambitkan senjata rahasia untuk menolong jiwamu tentang pujiannya terhadapku dan tentang hubungan kita itu. Kukira, itu hanya maksud baiknya saja, sebagai seorang gadis remaja ia malu memperbincangkan persoalan jodoh. Sampai detik itu mereka masih tenggelam dalam pertanyaan yang belum terpecahkan, Siapakah orang misterius itu? Dan apa maksud tujuannya? Yang jelas harapan dan tujuan orang itu sudah terkabul, bukankah saat mana Sohoan dan Tianyi sudah rujuk dan sudah ada persesuaian hati, begitu wajar dan simpatik mereka bercakap-cakap seumpama kawan kental. Angin malah menghembus dingin, karena jubahnya sudah dibuang Sohoan merasa kedinginan, cepat-cepat Tianha melepas jubahnya lalu didekapkan ke bahu orang sambil katanya, sudah larut malam, mari kita pulang besok kita lanjutkan penyelidikan ini. Sohoan mengiyakan sambil bangkit berdiri, mereka beriring melangkah keluar. Waktu tiba di lamping gunung, tampak sekelompok orang tengah naik ke atas sambil membawa obor. Kiranya Soh Tiong menjadi khawatir melihat adiknya belum kembali sampai tengah malam itu, maka ia mengutus anak buahnya untuk mencari. Begitu bertemu di tengah jalan lega lah hati orang-orang itu. Begitu sampai dan berhadapan dengan engkohnya Sohoan segera bercerita dengan muka berseri kepada engkohnya, bahwa kesalahpahaman ini sudah dibikin terang. Sementara itu, Tianyi juga maju mengunjuk salam hormatnya, begitu melihat balut di pundak Soh Tiong masih meremes darah, hatinya menjadi tak enak, cepat-cepat ia minta maaf dan nyatakan penyesalannya dengan kikuk dan risi. Soh Tiong benar-benar seorang bijaksana yang berhati lapang, katanya tertawa riang, tidak apa, tidak apa, luka kecil ini tak menjadi soal. Kami juga tidak bisa salahkan Ji Cheng Chu, semisal aku sendiri kalau mendengar hasutan manis itu juga akan percaya penuh. Maka untuk selanjutnya Ji Cheng Chu marilah kita bekerja sama memecahkan persoalan rumit ini. Tadi siang pihak kita telah berlaku kasar dan kurang hormat terhadap kau, harapkah suka memaafkan dan jangan ditaruh dalam hati. Secara jujur pulos dan rendah hati Soh Tiong melayani tamunya, hal ini semakin membuat Tian Ih tidak enak. Dalam percakapan itu Soh Tiong memberitahukan bahwa jenazah Kiyosim telah dimasukkan dalam peti dan semua telah diatur beres. Sekalian ia bertanya tentang kisah pengejaran jejak musuh di atas gunung tadi. Secara ringkas Soh Hoan menuturkan bahwa jejak musuh telah menghilang dan susah dicari lagi, tapi kemungkinan besar masih sembunyi di puncak sana. Tentang pengalamannya bersama Tian Ih di dalam gedung Bobrok itu tidak ia ceritakan. Menginsyafi pentingnya persoalan ini, segera Soh Tiong perintahkan puluhan anak buahnya naik gunung untuk memeriksa dan berjaga supaya pelarian itu tidak sempat meloloskan diri, supaya besok pagi lebih mudah untuk serempak menggeledahnya. Karena malam sudah larut Soh Tiong silakan Tian Ih untuk beristirahat. Hari kedua, luka Soh Tiong masih belum sembuh hingga tidak leluasa untuk bergerak, terpaksa Tian Ih bersama Soh Hoan serta puluhan anak buah Soh Gah Pang yang naik ke atas gunung. Menurut laporan anak buah yang berjaga semalam suntuk di atas itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat atau menemukan orang atau bayangan yang meninggalkan tempat itu. Besar harapan mereka untuk dapat menemukan jejaksi pembokong gelap itu di atas gunung. Sesampai di puncak anak buah Soh Gah Pang disebar keempat penjuru berjaga rapat di sekeliling gedung Bobrok itu. Sementara itu, Tian Ih bersama Soh Hoan serta lima orang anak buahnya menggeledah seluruh pelosok gedung besar itu tanpa membawa hasil yang memuaskan. Mungkin orang itu telah meninggalkan gedung ini, demikian ujar Soh Hoan Lesu. Tapi Tian Ih belum patah semangat, sedemikian luas alam pegunungan ini, bukan mustahil orang itu senunyi di belakang gedung dalam merimba sana. Tapi Soh Hoan menerangkan bahwa belakang gedung sana adalah tebing yang curam, jangan kata manusia binatang atau burung juga susah terbang ke atas sana. Kalau Soh Hoan bersikap keras akan pendapatnya bahwa tak mungkin orang itu sembunyi ke sana, namun Tian Ih memujuk untuk sekedar melihat-lihat saja. Akhirnya mereka tiba di bawah tebing tinggi itu. Segera Soh Hoan berseru heran dan menemukan apa-apa yang mencurigakan, katanya berbisik, memang di atas tebing agaknya ada orang. Tebing curam dan tinggi ini ternyata ditumbuhi pohon-pohon jalar yang lebat. Memang tebing ini sedemikian tinggi, agaknya binatang sebangsa kera dan burung saja yang dapat mencapai puncaknya sana. Adalah yang mengherankan di kaki tebing terdapat bekas-bekas tapa kaki manusia, ini membuat Tian Ih dan Soh Hoan heran dan curiga, terpaksa mereka juga harus manjat atau merambat ke atas, kelima orang anak buahnya disuruh menunggu di bawah. Begitulah setelah sekian lama mereka bersusah payah merambat ke atas sampai kedua tangan terasa pedas dan berdarah terkena duri mereka tiba di atas puncak yang merupakan sebidang tanah datar yang tak begitu luas. Pelan-pelan dan hati-hati mereka beranjak maju ke depan, setelah membelok dan melewati segundukan tanah tinggi yang lebat penuh pepohonan, langkah mereka menjadi semakin perlahan-lahan dan waspada. Agaknya daerah hutan sekitar sini belum pernah diinjak kaki manusia. Di atas pohon banyak sekali kera-kera, besar kecil yang berjingkrak-jingkrak sambil cecowetan melihat manusia asing. Berjalan maju lagi berapa langkah, mendadak Soh Hoan menarik lengan Tian Ih dan berkata lirih, berhenti dulu. Coba lihat apakah itu? Tian Ih memandang ke arah yang ditunjuk, seketika ia berjingkrak kaget. Dilihatnya di tengah-tengah di antara tiga pohon besar tergantung jala yang terbuat dari akar pohon tengah bergoyang-goyang, dalam jala itu rebah seorang yang sangat aneh, rambutnya sangat panjang dan terurai awut-awutan, tubuhnya dibungkus kulit binatang dan gedawanan seperti manusia liar. Agaknya orang aneh ini tengah istirahat di atas sayunan itu, kepalanya dikerumuni beberapa ekor keraik tengah mencari kutu di atas kepalanya, malah ada pula yang tengah menggerogoti buah-buahan untuk dijejalkan ke mulut orang aneh itu. Kera adalah binatang cerdik dan paling perasa, begitu Tian Ih dan Soh Hoan maju mendekat kera-kera itu menjadi ribut terus berloncatan ke atas pohon. Gerak-gerik orang aneh itu sangat lamban, begitu kera-kera itu ribut dan berlarian perlahan-lahan ia bangun berduduk dan berpaling, begitu melihat orang asing dihadapannya kedua matanya terbelalak liar terheran-heran. Mendadak orang aneh ini bersuit panjang suara terdengar sedih memilukan, tahu-tahu tangannya diulur untuk mencengkeram ke arah Soh Hoan. Keruan Soh Hoan berjingkat kaget dan belum sempat ia mencabut keluar pedangnya, Tian Ih keburu menjegah, jangan! Biar aku layani dia! Tian Ih maju dua langkah, kedua kepelan tangan diacungkan ke depan satu memakai cengkraman tangan sedang tangan yang lain menjojoh perut orang aneh itu. Agaknya si orang aneh merasa terancam bahaya, tiba-tiba tubuhnya berkelebat miring terus sedikit membungkuk ke depan sambil merangkap kedua tangan di depan dada, inilah jurus yang dinamakan Tong Chu Pai Hood, anak kecil menyembah Seng Buddha. Melihat gerak atau jurus tipu yang sangat dikenalnya ini Tian Ih berseru girang dan mundur ke samping. Tahulah dia. Sekarang bahwa orang aneh yang tengah dihadapinya ini pasti bukan lain adalah sutitnya sendiri yang dikatakan hilang dan menjadi gelak itu. Memang pikiran Hai Si Ing tidak waras dan linglung. Setelah melancarkan jurus Tong Chu Pai Hood dan gagal merobohkan musuhnya, sekonyong-konyong kedua pergelangan tangan membalik ke atas terus dirobah dengan jurus Hun Ho Chong, yang burung bangau menembus awan, sasaran kali ini adalah dada musuh, Ker, turun tangan dan serangan ini sangat keji dan agak telengas. Justru inilah memang jurus-jurus khas sajaran Tio Tian Ki yang paling dibanggakan itu. Sekali berkelebat dengan mudah Tian Ih hindarkan diri. Kini hatinya semakin mantep dan tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dihadapi ini memang sutitnya, serunya, Hai Sutit, berhenti dulu, Aku ini Tian Ih. Hai Si Ing seakan-akan tidak mendengar, Jurus serangannya masih gencar dan hebat, agaknya ia bernafsu benar untuk merobohkan lawannya sehingga mengerahkan setaker tenaganya sampai pukulannya membawa samberan angin yang menderu. Sudah tentu Tian Ih tidak bakal melukai atau balas menyerang, sedemikian jauh ia cuma menkelit dan menghindar sambil memberi peringatan, Hai Si Ing, berhenti. Hai Si Ing. Akulah Tian Ih, akulah susyokmu. Baru sekarang Hai Si Ing tersentak kaget dan menghentikan serangannya terus berdiri melongo. Nama Hai Si Ing, Tio Tian Ih seolah-olah sangat dikenal dan mengetuk sanuberinya, sekian lama ia berdiam diri tenggelam dalam pikirannya. Tian Ih berkata lagi, Si Ing, aku adalah Tian Ih. Mengapa keadaanmu menjadi demikian? Marilah ikut aku pulang. Sekonyong-konyong Hai Si Ing bergelak tawa kegila-gilaan, seperti orang menangis dengan nada yang menggetirkan hati. Keruan Tian Ih dan So Hoan tertegun beberapa saat. Tiba-tiba Hai Si Ing memutar tubuh terus berlari kencang ke dalam hutan. Maka lekas-lekas Tian Ih berdua ikut mengejar. Tampak Hai Si Ing berlari ke pinggir sebuah jurang terus menyelusup ke dalam sebuah gua, terlihat gua itu sangat cetek. Mungkin di tempat itulah selama ini dia menetap karena gua itu sangat kecil dan sempit, hanya bisa cukup untuk berdiri satu orang. Maka Tian Ih berdua berdiri di luar gua. Tidak lama kemudian Hai Si Ing berlari keluar pula, tangannya mencekal seutas rantai yang mengkilap, mulutnya komat kamit mengeluarkan suara yang tidak dimengerti, kaki tangannya mencak-mencak dan menari-nari di atas rumput. Tian Ih mengenali bahwa rantai yang dipegang Si Ing itu adalah benda milik engkohnya karena selalu tergantung di atas leher engkohnya dan belum pernah ditanggalkan. Teringat oleh Tian Ih, dulu secara kelakar ia menggoda engkohnya mengapa mengenakan perhiasan seorang wanita. Karena godaannya itu engkohnya segera menjadi marah dan berubah air mukanya, namun hanya mengjeleng kepala saja tanpa memberi penjelasan. Menurut dugaan Tian Ih mungkin rantai ini mempunyai riwayat tersendiri yang sangat rahasia. Sekarang dia telah meninggal, rahasia kalung berantai ini mungkin akan terpendam pula untuk selama-lamanya. Setelah sekian lama berjingkrak dan menari-nari, mungkin karena kelelahan tiba-tiba Hai Si Ing merebahkan diri terus nangis menggerung-gerung. Tian Ih memberi tanda kepada So Ho An, berbareng mereka maju memayang bangun Hai Si Ing. Seketika Hai Si Ing mengunjuk rasa ketakutan dan seram, sekuat tenaga ia coba berontak dan meronta-ronta. Terpaksa Tian Ih mesti menutup jalan darah pelemasnya sehingga pingsan terus dipanggulnya dan dibawa turun ke bawah tebing. Sebelum berlalu ia minta So Ho An masuk ke dalam gua untuk mencari benda-benda apalagi yang dapat diketemukan, tapi So Ho An keluar lagi dengan tangan hampa. Setelah sampai di markas besar sopah pang badan Hai Si Ing dibikin bersih, rambut dan jenggotnya dicukur, maka tampak wajahnya yang gagah ganteng. Karena hidup bercampur kera-kera dengan makanan yang tidak menentu sehingga badannya tampak kurus karena tidak terawat, semangatnya juga sangat lesu. Berbagai pertanyaan sudah diajukan, jawabannya mengelantur dan kacau balau. Makannya juga sangat lahap tiada ubahnya binatang yang sudah lama kelaparan. Malam itu Tian Ih coba mengurut dan berusaha mengobati penyakit hilang ingatan sutitnya dengan kemampuan apa yang pernah dipelajarinya dari gurunya dulu. Memang usahanya ini tidak tersiasia. Akhirnya Hai Si Ing bisa membuka suara menjawab pertanyaan yang diajukan secara lemah lembut, tapi juga masih samar-samar, baju perak. Hahaha, satu orang. Di keroyok enam, setan hitam yang berkedok. Tanda petik. Siapakah mereka itu? Tanya Tian Ih. Hai Si Ing mengjeleng kepala, Jawabnya terputus-putus, Tidak mungkin, aku tidak percaya, tapi surat peringatan itu, Oh Tuhan, bagaimana aku ini sekonyong-konyong ia berjingkrak bangun terus meraba-aba seluruh tubuh sendiri sambil mengoceh, Mana suratku itu? Mana suratku itu? Siapa yang berani mengambil? Jangan, jangan ambil, Lekas kembalikan kepadaku, Lekas kembalikan kepadaku. Si Ing. Apa yang tertulis di atas surat itu? Cepat-cepat si Ing goyang-goyang tangan dengan kepala juga ikut menggeleng, Serunya, Tidak, Tidak boleh kukatakan. Kau bunuh aku juga tidak kukatakan. Tian Ih menjadi serba susah, Pikirnya tentu surat itu sangat penting isinya. Sementara itu setelah menggeledah seluruh tubuh sendiri tanpa menemukan apa-apa, Mungkin karena kelelahan Hai Si Ing rebah lagi di atas pembaringan terus mendengkur. Begitulah dengan berbagai usaha Tian Ih terus berusaha coba mengorek keterangan dari mulut Hai Si Ing. Beberapa tabib kenamaan sudah diundang untuk mengobati penyakitnya itu, Tapi mereka tidak kuasa menyembuhkan penyakit hilang ingatan lantaran ketakutan dan kecewa itu. Setiap hari yang diocehkan pasti tentang baju perak, setan hitam, buntalan besar, Tidak mungkin dan mengapa suratku hilang, Terpaksa Tian Ih harus bersabar sehingga tanpa terasa setengah bulan sudah lewat sejak ia tinggal di Soekahpang. Dalam pada itu atas bantuan Soekhiong, Tian Ih sudah mengirim para jenazah dari Siu Kengnen dan Kiyo Si Hengte ke masing-masing rumah dan keluarganya disertai surat keterangan dari Tian Ih sendiri. Setelah dirundingkan Tian Ih dan Soekhiong sependapat untuk memecahkan duduk perkara sebenarnya terpaksa mereka harus mencari tahu kepada Siu Hau, Mungkin dari mana dapat dikorek sedikit keterangan. Tapi entah di mana sekarang Siu Hau berada, ke mana pula mereka harus mencari. Dalam melewatkan hari-hari yang senggang itu hubungan Tian Ih dengan Soekhiong semakin nerat dan meserat, selalu mereka tampak berduaan. Selama itu luka dipundak Soekhiong juga mulai sembuh, diam-diam ia bergirang dalam hati melihat hubungan intim adiknya dengan Tian Ih, sesekali tersimpul senyum gembira pada wajahnya. Seng waktu berjalan dengan cepatnya, pada suatu hari seorang centeng berlari masuk memberi laporan bahwa di luar ada serombongan orang yang mohon bertemu. Bergegas Soekhiong pimpin anak buahnya keluar menyambut. Adalah saat ini Tian Ih dan Sohoan tengah indahui di belakang kebun, tengah asiknya mereka bermesraan, seorang pelayan datang melaporkan permintaan Soekhiong supaya mereka keluar ikut menyambut kedatangan tamu-tamu terhormat dari kota raja. Meja perjamuan sudah tersedia di ruang tengah, para tamu berjumlah 10 orang, semua berseragam sebagai petugas hukum. Melihat kedatangan Tian Ih berdua semua bangkit sambil langkat tangan dan basa-basi sekadarnya. Lalu Soekhiong perkenalkan Tian Ih dan Sohoan satu persatu. Tamu-tamu dari kota raja yang tak lain adalah petugas hukum dari istana raja, dipimpin oleh seorang gagah bertubuh kekar berusia tahun 1940-an. Dia bukan lain adalah komandan bayangkari istana yang terkenal dengan julukan Ki Yang Siang Yan Lim Hon atau Si Wale Terbang. Kali ini mereka tengah menjalani tugas berat sekalian mampir ke Soekhpang. Sifat Lim Hon ternyata peramah dan bebas polos, dalam pembicaraan selanjutnya baru diketahui bahwa ternyata Tian Ih sudah berada di Soekhpang selama sebulan tanpa mendapat hasil menyelidiki jejak musuh besarnya, keruan kecewa dan luluhlah semangat Lim Hon, ujarnya, Ji Cheng Chu, bicara terus terang kami juga menemui jalan buntu seperti kau. Kita kejar pelarian itu sampai di pegunungan Cibong ini lantas jejak pencuri besar itu menghilang tanpa bekas. Mungkin di atas gunuleng itu masih ada sesuatu tempat rahasia yang belum kita ketahui. Soekhpang menyelah ikut bicara, entah sudah berapa kali kita geledah dan obrak-abrik gunuleng itu. Benar-benar memang tiada apa-apa yang mencurigakan. Tersipusip Pulim Hon berkata, Soekong Chu, aku seorang kasar bicara kurang hati-hati, bukan aku mau mencurigai pihak Soekhpang kalian, akan tetapi kupikir, pencuri yang ku kejar. Itu pasti ada hubungan erat dengan orang yang sedang Ji Cheng Chu cari itu, lantas ya ketengahkan tugas apa ik tengah melibatkan dirinya dalam usahanya ini. Kiranya pada tiga bulan ik lalu, Gudang Harta Istana Besar di Kota Raja kebobolan maling terbang, entah berapa banyak jumlah harta yang tak ternilai telah dicuri oleh maling terbang itu. Bermula penanggung jawab Gudang Harta itu tak berani memberi laporan pada Seng Junjungan. Tapi apa celaka secara kebetulan beberapa hari kemudian Seng Raja ingin melihat salah sebuah pusaka kerajaan yang ikut tercuri. Saking ketakutan penjaga dan penanggung jawab Gudang bunuh diri. Keruan peristiwa ini menimbulkan kemarahan Seng Raja, segera ia memberi perintah pada Komisaris Negara untuk mengadakan pemeriksaan dengan teliti, ternyata bahwa banyak sekali barang-barang berharga yang tak ternilai juga ikut hilang tercuri. Selidik punya selidik akhirnya diketahui bahwa si pencuri ternyata adalah seorang tokoh silat dari kalangan Kangow yang pandai terbang di atas genteng. Segera perintah penangkapan dikeluarkan dan justru tugas berat ini menimpa pada Limhon serta kesatuannya. Dari Pak Hia, Kota Raja, Limhon mengejar jejak si pencuri sampai ke Soatang, sudah beberapa kali mereka bentrok dengan si maling terbang itu sepanjang jalan, tapi karena ginkang si maling terbang itu teramat lihai, selalu ia dapat meloloskan diri, begitulah akhirnya mereka mengejar sampai di Cibong San ini, dan ternyata jejak pencuri itu telah menghilang di sekitar markas besar Sokah Pang. So Tiong bertiga merasa kalau urusan ini agak sulit juga untuk dipecahkan, naga-naganya memang si pencuri ini ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menimpa Tianyi tempoh hari. Maka terpaksa Tianyi juga ceritakan pengalamannya beberapa waktu yang lalu. Terima kasih telah menonton!